Terdapat sebuah video yang memperlihatkan ratusan diplomat dari 40 negara melakukan boykot dengan walkout saat Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, sedang berpidato. Video tersebut terjadi di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa PBB di Genewa, Swiss dan diunggah oleh akun Twitter bernama at US Mission Geneva. Lantas mengenai boykot dengan cara walkout tersebut, Duta Besar Ukraina Yevhenia Filippenko berterima kasih kepada utusan negara lain atas apa yang telah dilakukan. Sementara dalam pidatonya, Lavrov membenarkan negaranya untuk menyerang Ukraina dikarenakan adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap minoritas Rusia di Ukraina. Selain itu, ia juga menuding Uni Eropa menggaungkan rusiafobia dengan cara mengirim senjata ke Ukraina selama militer Moskow datang pada Kamis minggu lalu. Kemudian, Lavrov juga mendeskripsikan invasi Rusia ke Ukraina sebagai operasi militer khusus dan berniat untuk mengusir neo-Nazi, yang menurut pihaknya menguasai Ukraina. Di lain sisi, diplomat lain yang juga ikut melakukan walkout mengatakan kepada Dewan HAM PBB agar tidak menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!